Halo Sobat Baku Hantam, Vladimir Putin al-Moskowi al-Nasyir al-Intermiyami rupanya berniat untuk mengunjungi para kamerat-kameratnya. Setelah mengunjungi kamerat Kim di Korea Utara, Putin ternyata melanjutkan perjalanan ke Vietnam, bertemu dengan para kamerat Nguyen-Nguyen tentunya. Putin berupaya meningkatkan hubungan ekonomi dengan negara-negara syahabat dan menunjukkan bahwa isolasi negara-negara barat terhadap Rusia tidak memberikan dampak apapun alias editansil ejakulasi dini tanpa hasil. Vietnam yang memang dikuasai komunis tampaknya merupakan pilihan yang masuk akal karena kebijakan luar negerinya yang non-blok dan juga hubungan historis yang erat dengan Moskow. Dan hanya sedikit negara yang memang berhasil menjadi tuan rumah bagi para pemimpin Amerika Serikat, Tiongkok, dan Rusia dalam sambutan meriah seperti Vietnam. Ada negara yang ngaku-ngaku syahabat-syahabat Rusia, tapi nggak pernah didatangi Putin, bos, ya kan? Kunjungan Putin ke Vietnam yang dikuasai pemimpin komunis telah membuat Waksam Amerika cukup marah. Juru bicara Ketutaan Besar Amerika di Hanoi dilaporkan mengkritik perjalanan Putin dengan mengatakan, tidak ada negara yang boleh memberikan platform kepada Putin untuk mempromosikan perang agresinya dan sebaliknya mengizinkannya untuk menormalkan keadaan. Hei, Waksam? Ente ngaca nggak bos anak-anak ente di Arab Saudi, eh di Arab Saudi, di Timur Tengah sana yang ngacak-ngacak ngobrak abrik Timur Tengah, ya kan? Perang lawan Vietnam, perang lawan petani gabah, lawan petani opium, keok, ya kan? Ente menormalkan perang, ente duluan yang lebih preman dari preman, cok, ya kan? Kunjungan dua hari Putin ke negara Asia Tenggara ini akan mencakup pertemuan dengan para pemimpin Vietnam, termasuk Sekretaris Jenderal Partai Komunis Vietnam, Nguyen Putrong, Presiden baru Vietnam, Tho Lam atau yang biasa dipanggil Sukri Phnom Penh ini. Sama seperti kunjungannya ke Pyongyang, kunjungan Vladimir Putin ke Hanoi bisa menandakan hubungan yang semakin erat antara kedua negara ketika pemimpin Rusia tersebut berupaya mendapatkan dukungan nyata di tengah sanksi internasional atas perang sengitnya di Ukraina. Apakah Vietnam juga mau menambah Sukhoi atau sistem S-400? Kata pansboynya NATO, ah Rusia aja kekurangan S-400, admin, ya kan? Moskow telah menjadi pemasok utama senjata ke Vietnam sejak era Soviet dan para analis mengatakan perundingan senjata dan energi akan menjadi salah satu agenda Putin di Vietnam. Kunjungan ini juga menunjukkan tindakan penyeimbangan kebijakan luar negeri Vietnam yang layaknya India yang memungkinkan negara tersebut untuk bersyahabat dengan negara-negara termasuk Rusia, Amerika Serikat, dan Tiongkok yang semuanya merupakan mitra dagang penting. Ya, inilah pentingnya memilih pemimpin yang pandai bermain-main, berdiplomasi di dunia internasional, ya kan? Nggak cuma pelangak, pelongo, jilid dua, mensejahterakan keluarga, cucu-cicit-cucut-cicitnya. Jadi bagaimana menurut kalian mengenai berita ini? Silahkan komentar dan baku hantam kalian di bawah. Terima kasih telah menonton!